Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat sore kawan-kawan nah ini pukul 4 sore ya bosku sambil kasih makan ikan di kolam ya bosku sedikit bercerita ya bosku tentang pembahasan yang paling adalah tentang ikan nila ya bosku nah mungkin kawan-kawan semua itu ada yang mengatakan bahwa budidaya ikan nila itu lama ya bosku nah dan lebih singkat budidaya ikan lele ya bosku nah tapi untuk yang mungkin sudah mengalami sendiri atau sudah mencoba sendiri tentang pelihara ikan lele versus ikan nila ya bosku nah ini disini saya jelaskan dahulu ya bosku bukan maksud saya itu membanding-bandingkan ya bosku tentang ikan lele dengan ikan nila ya bosku tapi sedikit berbagi cerita ya bosku tentang pengalaman pribadi budidaya atau pelihara ikan nila dengan ikan lele ya bosku nah ini sedikit menceritakan tentang ikan nila tersebut ya bosku jadi untuk ikan nila itu nomor satu memang untuk waktu panen itu lebih panjang ya bosku atau lebih lama dibandingkan dengan ikan lele ya bosku mungkin untuk ikan lele kita tebar bibit ukuran lima tujuh itu tidak sampai dua bulan atau bisa dibilang 45 hari sampai 50 hari kita sudah bisa memanen ikan nila yang bongsor-bongsor ya bosku yang sudah siap konsumsi berbeda dengan ikan nila ikan nila itu berjangka sekitar tiga bulan atau empat bulan 120 hari ya bosku nah tapi untuk ikan nila tersendiri poin yang saya sukai yaitu ikan nila itu tidak kanibal ya bosku jika kita mempunyai aktivitas lain selain di rumah atau mungkin kita bepergian dan pulangnya itu terlalu sore dengan kesibukan yang lain kita lupa memberi makan di jam pagi sama sore ya bosku nah untuk ikan nila tersendiri itu saya pastikan masih aman ya bosku tidak ada yang makan teman ya bosku atau kanibal nah berbeda lagi dengan ketika kita pelihara ikan lele ya bosku ikan lele itu jika kita waktunya kasih makan kita tidak berikan atau lupa di samping ikannya itu kita tebar padat itu ikan terentan terjadi kanibalisme ya bosku untuk kasih makannya juga memang benar-benar harus konsisten ya bosku sehari dua kali ya kita berikan dua kali ya bosku sehari tiga kali ya kita memang harus menjadwalkan sesuai jadwal ya bosku nah kelemahannya itu memang ketika kita sering berada di luar rumah atau aktivitas bergian kita harus selalu punya kewajiban atau tanggung jawab untuk kasih makan ikan lele tersebut ya bosku nah makanya untuk visi error dari ikan nila itu sangat berpengaruh pada oksigen nah berbeda dengan ikan lele ya bosku itu terpengaruh pada kita memberi makan jadwal tersebut ya kawan-kawan semua nah untuk kelanjutan dari pada ikan lele bersus ikan lele tersebut ya bosku untuk ikan lele itu memang ketika kita memberi makan itu harus kita pertimbangkan takarannya bosku menurut saya saya pribadi karena apa karena ikan lele itu bisa dibilang ikan yang makannya itu rakus ya bosku setelah kita kasih makan beberapa jam lagi ke depan kita kasih makan lagi ikan pasti mau makan kembali ya bosku itu berbeda dengan ikan lele itu berbeda dengan ikan nila nah itu kalau kita tidak jeli dalam manajemen pemberian pakan untuk lele tersebut ya bosku kita akan rugi di visi area bosku karena visi air akan membengkak tapi tidak bisa kita mengimbangi tentang pertumbuhan ikan tersebut ya bosku itulah salah satu perbedaan ikan nila dengan lele ya bosku cara budidayanya memang juga sangat berbeda ya bosku menurut saya pribadi ya bosku nah untuk kelemahan ikan nila itu berada pada titik tebar padat ya bosku karena ikan nila itu memang boros oksigen ya bosku dibandingkan ikan lele tersebut jikala ikan lele mampu tebar 2000 di dalam kolam berukuran kecil ya bosku untuk ikan nila pasti tidak mampu ya bosku itulah ya bosku sedikit sharing hari ini semoga bermanfaat jangan lupa like comment and subscribe nya bosku di channel alisafis wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam budidaya